Sebanyak 215 prajurit Batalion Azov serta tentara bayaran asing telah dibebaskan oleh Rusia dalam pertukaran tahanan. Menurut Andriyan Mark, Kepala Staff Kepresidenan Ukraina ini merupakan pertukaran tahanan terbesar selama Perang Rusia dengan Ukraina berlangsung. Dikutip dari tribunus.com, Rusia menerima 55 tahanan termasuk sekutu Presiden Putin, Viktor Mavichak, yang merupakan anggota Parlemen Ukraina. Pada Mei 2022, para pejuang Azov menyerah setelah pengepungan di pabrik baja Azovstal dan kemudian dipindahkan ke wilayah yang dikuasai Rusia. Zelensky mengatakan lima komandan militer termasuk pemimpin pertahanan Azovstal dibawa ke Turki sebagai bagian dari operasi yang disepakati dengan Presiden Erdogan. Belum ada komentar Rusia terkait hal ini, Erdogan mengatakan kepada media asing bahwa Rusia dan Ukraina telah setuju untuk menukar 200 tahanan perang. Zelensky menambahkan 10 tahanan perang termasuk lima warga Inggris dan warga Amerika telah dipindahkan dari Rusia ke Arab Saudi pada Rabu 21 September 2022. Selamat menikmati!